Woi Jadi ya enggak Kalau hidup di negara salju Jangan bayangin Drama-drama Korea Yang romantis Kayak gini juga harus dirasain Ya, halo Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi dengan saya Najib Dan hari ini adalah hari Minggu So Terakhir terus ya Hari ini hari Minggu dan Sepertinya pertama kali turun salju Sebenarnya beberapa Minggu yang beberapa hari yang lalu Atau minggu lalu juga sudah Tempat turun salju tapi Saljunya langsung menghilang Tapi sekarang ini Langsung Tiba-tiba banyak Tadi pas habis sholat subuh Lihat ke jendela Putih semuanya Nah Kayak gitu Bagi-bagi teman-teman yang Aduh ini lah ceritanya kayak gini ya Mungkin sebagian teman-teman bilang bahwa Saya ini norak Tapi Saya juga mau bilang di video ini bahwa Negara itu Negara yang bagus itu bukan negara kita Eh, bukan-bukan Kalau dalam bahasa Rusia itu Harusya Kalau dalam bahasa Rusia itu seperti ini Itu artinya kita selalu menganggap bahwa negara orang lain itu lebih bagus Atau mungkin dalam pribahasa-bahasa Indonesia nya itu Rumput tetangga selalu lebih hijau Kenapa? Karena enak ya tinggal di Malaysia Enak tinggal di Singapura Enak tinggal di Amerika Enak tinggal di Australia Sebeginya Enak tinggal di Korea Tapi orang Korea mungkin juga Saya sendiripun Orang-orang yang belajar bahasa Rusia Bahasa Indonesia di Youtube saya itu Sering menanyakan gimana Kalau bisa kerja di Indonesia Gimana untuk Untuk bisa Untuk bisa Tinggal di Indonesia bagaimana sebagainya Nah, orang-orang Indonesia sebaliknya Pengen tinggal di negara yang Korea Yang bersalju Padahal teman-teman Negara bersalju itu juga Ribet ya Contohnya nih Saya mau beli air Wah, saya sudah habis Saya mau beli air Harus pakai ini Ini Terus Ini aja gak cukup Terus kemudian jaket Jaketnya teman-teman Jaket ini tuh sebenarnya Bukan jaket musim dingin Ini Kalian sudah tahu Sudah lihat-lihat Seperti apa jaketnya Kalau di Indonesia Mungkin jaket ini Sudah bisa dipakai Sepanjang tahun lah Kalau di ini Di negara-negara Yang ada saljunya Kita harus beli Jaket musim dingin lagi Terus nanti kita harus beli Kaos tangan Saya belum beli kaos tangan Uangnya Uangnya Belum Terus Sepatunya pun Harus beli Sepatu musim dingin Sekarang saya bingung nih Sepatu saya itu Apa namanya Kayak tembus air gitu loh Aduh gak tahu ini gimana Nanti Yuk sekarang kita mau isi air ya Sambil ngeliat di luar gimana Ini Anginnya udah kenceng banget Yuk kita aja Assalamualaikum Turun ya Nah halo teman-teman Ini saya sekarang sudah di luar Tadi udah cerita Saya harus beli air Kan Saya harus beli air Aduh subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Kayak gini loh ya teman-teman Jalan di salju itu Kalau saljunya kayak gini nih Masih enak ya Masih 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 enak Kayak Tapi kayak kita tuh Nah Kayak kita Jalan di Apa namanya Kandum Kelopong Terus Nah kalau yang udah Keinjek orang Itu nanti akan Jadi Licin Kayak es batu Ngebun Masukin Ini si Lama-kelamaan Tangan juga dingin nih Tuh Di sana ada Wuh Sudah Tuhan Eh Yuk jalan Nah Pas jalan pun Kita harus hati-hati Karena bisa Kepleset Bayangin aja Ini tadi Kepleset hai 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 aduh tangan megang tripod aja udah anak-anak telah pada mainan disana oke this is my first no after three years or after four years would and tuh kebayang nanti kalau anak saya disini ya hai 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 tulang aja ya temen nih sui-sui adem ternyata fix hari ini kita harus beli Hai apa namanya jaket sepatu nih sepatu saya ini sepatu tembus ya sepatu yang buat lari gitu kan apa namanya wuih jadi ya enggak kalau hidup di negara salju tuh jangan bayangin Hai drama-drama Korea yang romantis kayak gini juga harus dirasain udah ya ya terima kasih udah nonton nanti tolong di subscribe ya subscribe-nya bergratis Hai saya Najib dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 O